Ayo dong sayang, aduh gak kuat ya abang-abangku Tapi saya tetap yakin dia harusnya turun Karena sudah ada 3, 2, 1 Oke Saya akan ambil turun lagi ya Ini adalah peluru saya Tinggal 1 kali lagi, kalau disini rugi Tinggal 1 kali lagi ya abang-abangku ya Di 53.760.000 Karena saya sudah masuk di level 8 37.440.000 Saya klik 12.483.000 Tiga kali nih, mudah-mudahan disini Meledak abang-abangku ya Kalau disini saya meledak profit Saya akan klik 6 kali 12.480.000 Tetap tenang, tetap tenang Mudah-mudahan biji onta saya tidak gemetaran ya Kita lihat Yo 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 abang-abangku Selamat malam Abang-abangku Jangan dilewatkan video ini Kalau abang-abangku pengen jadi trader yang sukses Bener-bener pengen jadi trader loh ya Bener-bener Pertama Kalau abang-abangku pengen sukses Jangan kebanyakan berhayal Ingat Saya Garis Basbawahi Jangan kebanyakan berhayal Contoh Modal 1 juta Lalu kita berharap akan jadi 100 juta Dalam waktu 1 minggu Itu jarang pernah akan terjadi ya Abang-abangku Saya bicara untuk kebanyakan orang rata-rata ya Abang-abangku ya Tapi Ingat Tapi kalau kita modal 1 juta Dalam minggu depan bisa dapat 1 juta 200 atau 1 juta 300 Berarti kan untungnya 200 sampai dengan 300 ribu Itu 20 sampai dengan 30 persen Malah kemungkinan masih bisa masuk akal abang-abangku Dan biasanya mereka akan berhasil dan sukses Jadi realistis dan masuk akal lah ya Kedua Kalau modalnya ingin menjadi besar Abang-abangku ya Lakukan snowball effect Seperti bola salju Bahasa kerennya itu dikomponding Ingat Dikomponding Digandakan Itu yang saya lakukan sampai dengan saat ini Memang membutuhkan waktu Tapi percayalah Kalau kita lakukan secara disiplin Istiqomah dan tawakal Itu bisa terjadi Dan sudah saya buktikan sendiri ya abang-abangku Abang-abangku bisa cek track record saya Di playlist youtube saya Dimana saya komponding terus Sekarang ini saya sudah trading dari keuntungan Dan itu tidak 1 minggu Atau 1 hari Tapi berbulan-bulan Yang ketiga Kalau pengen jadi trader yang pro Abang-abangku Percayalah pada diri kita sendiri Percaya pada strateginya Percaya pada resiko tradingnya Dan buat jurnalnya Jadi dibuat jurnal tradingnya Baik untung maupun rugi Lalu evaluasi Saya berharap banget kepada abang-abangku semuanya Bisa jadi trader pro Yang disiplin Oke Abang-abangku Mudah-mudahan apa yang sudah saya katakan ini Abang-abangku resapi ya Diulangi lagi Diulangi lagi Ingat Kalau abang-abangku mengikuti Yang tadi saya sarankan Tiga hal itu Insya Allah Abang-abangku akan menjadi trader Yang sukses Amin Oke Lanjut lagi Ini di tanggal Sekarang ini Tanggal 30 Maret 2023 Tapi kalau dari server Quotechnya masih di tanggal 29 Maret Terakhir itu Saya trading di tanggal 28 Maret Abang-abangku bisa cek Di playlist youtube saya Dimana di tanggal 28 Itu saya live streaming Bersama dengan Abang-abangku semuanya Ditonton Oke Seperti biasa Abang-abangku Saya menggunakan Dua indikatornya Moving Effort Dan MACD Untuk sentikannya Tidak ada perbedaan Seperti di trading saya sebelumnya Abang-abangku Kalau pengen tahu Lebih dalam strategi saya Silahkan cek Di playlist youtube saya Jadi untuk Settingannya Tidak ada perbedaan Yaitu M10 Dan MA5 Ya Abang-abangku Pasti sudah tahu Iya Nah ini dia M10 Saya kasih warna biru Jadi disini Abang-abangku Di moving efforts Lalu yang kedua Indikatornya Kalau abang-abangku Lihat itu MACD Untuk settingannya 5, 10, dan 15 Periode cepat Periode lambat Dan Periode signalnya 15 Disini abang-abangku Di MACD Oke Dan hari ini Saya belum trading Sama sekali Abang-abangku Masih kosong Karena terakhir itu Saya trading di live streaming Di tanggal 28 Maret Oke Lanjut kita Bonsku Yang pertama Adalah Risiko trading Risiko trading ini kan Kalau abang-abangku Mau pakai Sudah saya sertakan Di deskripsi youtube saya Dipakai Sesuai dengan Tipe-tipenya Sesuai dengan Modalnya Lalu dijalankan Secara istikoma Dibatasi Berapa risiko Yang abang-abangku Siap mengalami Kerugian Begitu ya Jadi ada yang modal kecil Ada yang Moderat Dan seterusnya Sampai yang Paling bawah Saya buat Sesuai dengan Modal-modalnya Dan ketahanannya Ada yang sampai Saya buat 21 kali ketahanan Sudah saya jelaskan Di trading Saya sebelum-sebelumnya Ditonton Tuh Ya abang-abangku Nah sekarang ini Saya akan pakai Yang rupiah besar 3 Mulai dari 4.800.000 Sekarang sudah mau Akhir bulan Biasanya sih memang Santai ya Tapi saya ingin Pakai yang rupiah besar 3 Karena sebelumnya Saya pakai yang Rupiah besar 2 Lalu saya pakai yang Rupiah besar 1 Dan sampai Medium 3 Sekarang saya akan pakai Yang rupiah besar 3 Mulai dari 4.800.000 Saya pindahkan dulu Ke layar satunya Oke Saya mulai dari 4.800.000 Iya Bentar Sip Pertama Kita pakai Time frame 1 menit Untuk eksekusinya Untuk melihat Trend besarnya Saya di time frame 5 menit 3 menit Dan 2 menit Tapi lebih besarnya Adalah 5 menit Di sini kita lihat Untuk persentasenya Usahakan cari yang Maksimal 98% Supaya Di saat kita profit Keuntungan kita juga Lebih maksimal Saya bisa 98% Karena akun saya Sudah VIP ya Bang-abangku Ya kan ada tingkatannya Ini di gotek Ada yang standar Yang pro Maka pun yang VIP 98% Kalau kita bisa Profit Kita mendapatkan 98% 2% nya Buat si Quotex Karena kan Quotex pastinya Sebagai penyedia platform Ada komisi juga Ya bang-abangku 98% Atau 97% 90% Masih oke lah Jangan Kalau bisa Jangan 80% 85% Masih oke 84% Masih oke Tapi kalau bisa 90% Bagus Banget 98% Kita lihat dulu Di time frame Besarnya Di 5 menit Di sini Trendnya Sebelumnya turun Ya bang-abang Kalau lihat Ini turun Lalu dia mulai naik Di sini Nah di sini Saya tidak berani Ambil posisi turun lagi Karena garis kuningnya Sudah di atas Kalau garis kuningnya Masih di bawah Saya berani ambil turun Nah di sini Saya akan cari aset lain Oke nah bang-abangku Saya tidak suka USDINR Maaf Brazil Nama India Saya tidak suka Tidak tahu Kenapa ya USD Cliff Kita lihat Di time frame 5 menit Nah ini Trendnya Masih ada Kenaikan Karena garis kuning Dan garis biru Di MACD Masih di atas Level 0 Garis horizontal Kita akan Follow the trend Dan di sini Kalau kita lihat Di time frame 1 menit Ini Garis emasnya Dan garis biru Di MACD Di bawah ya Jadi dia masih bisa turun ke bawah Jadi saya tidak Mau ambil resiko Saya maunya menunggu Atau saya akan Ganti aset lain Artinya menunggu Sampai garis emasnya Dan garis birunya Sudah di atas Level 0 Garis horizontal Saya juga tidak berani Ambil posisi turun Karena di time frame 5 menitnya Dia masih di atas Jadi masih bingung Gitu loh abang-abangku Open naik Atau open turun ya Karena strategi saya kan Follow the trend Gitu ya Nah kalau mau Kita ambil turun Tunggu sampai Di time frame 5 menit Garis kuning Dan garis birunya Ada di bawah Level 0 Garis horizontal ini Gitu ya Saya akan cari aset lain lagi Nah disini Sudah di atas Nah abang-abangku Lihat Di time frame 5 menit Ini 5 menit Garis emas Dan garis birunya Ada di atas Level 0 Garis horizontal Berarti kita akan Follow ke atas Kita menunggu Nah Disini juga Di time frame 1 menit Tf 1 menit Ini garis emasnya Sudah perpotongan juga Dan di atas Level 0 Garis horizontal Kita pakai risiko tradingnya Begitu Nah disini Saya pakai durasi 1 menit Karena saya percaya Risiko trading saya ini Yang selalu menyelamatkan 3 2 1 Saya ambil ke atas Langsung aja Saya ambil ke atas Dengan durasi 1 menit Di saat saya mengalami Kelurgan disini Saya akan Masuk ke level berikutnya Baik untung Maupun rugi ya 6.720.000 Gitu Abang-abangku ya Kita lihat Dalam waktu 1 menit Ya abang-abangku Kita lihat yang lambat Apa yang terjadi disini Apakah saya mendapatkan Sledingan Mau tetapkan Sledingan Manja Dan sepertinya Mendapatkan Sledingan Manja Profi disini Abang-abang Open pertama saya Selisihnya 3 poin Bos Tipis banget Mendapatkan Sledingan Manja Dan disini Saya sudah untung 282 Jadi saya Follow Nah disini Mumpung turun Saya akan ambil lagi Terjadi koreksi Kenapa Saya tetap Ambil ke atas Karena Saya follow The trend Itu lebih selamat Mengikuti trend Besarnya Di time frame 5 menit Kalau abang-abangku Lihat Lihat Garis emasnya Dan garis birunya Sudah perpotongan Dia di atas Level 0 Garis horizontal Kalau abang-abangku Lihat Berarti kan Follow trendnya Itu kan Naik ya Jadi saya follow The trend Tapi saya disiplin Pakai resiko trading Saya Gitu Abang-abangku Ya Kita lihat Masih ada waktu 30 28 detik lagi Nah kalau disini Saya meledak profit Saya akan kali 2 Jadi 13.440.000 Dari 6.720.000 Tapi kalau saya rugi Ke 8.640.000 Gitu Ya Sepertinya disini Rugi ya Oke 8.640.000 Oke 8.640.000 Mumpung terkoreksi turun Tidak pakai lama Saya akan ambil lagi Ke atas Saya follow The trend Selama Di time frame 1 menit Di MACD nya Dia garis kuning Dan garis birunya Belum di bawah Level 0 Garis horizontal Dia masih di atas Gitu loh ya Dan dari Moving effort Dia juga belum Perpotongan Dia masih ada jarak Loh abang-abangku Lihat Begitu Artinya Tekanan bayar itu Masih kuat untuk Naik ke atas Begitu ya Karena kita pakai Durasi yang pendek 1 menit Tapi saya disiplin Apakah abang-abangku Pakai resiko trading Saya Gitu loh Karena Saya disiplin Itu yang menyelamatkan Saya sampai dengan saat ini Dan saya Compounding Saldo saya Itu tidak Mingguan Atau harian Abang-abangku Bisa lihat di Playlist youtube saya Itu track record saya Waduh Sepertinya ini Mencret lagi Maka saya masuk ke Berikutnya 11.520.000 Ingat Satu kali lagi nih 321 Tidak pakai lama Langsung saya ambil Lagi ke atas Saya ambil lagi ke atas Kalau disini Open yang ketiganya Ini saya rugi Saya tidak akan Ambil posisi naik lagi Pastinya Lihat Di time frame 1 menit Garis kuningnya Sudah di bawah Dan Pastinya Di moving average Sudah perpotongan Jadinya Saya tidak akan Ambil posisi lagi Saya akan Menunggu Dia naik lagi Baru Saya akan Ambil posisi Naik lagi Karena Kalau kita langsung Hit Hit terus Bisa jadi Dia akan turun Turun Terus Begitu Dan Modal kita Malah jadi Boncos Habis Jadi memang harus sabar Nah kalau seperti ini Di saat dia turun Saya mengalami kerugian Tiga kali berturut Saya tidak akan Ambil posisi lagi Kenapa? Kalau abang Aku lihat Di time frame Satu menitnya Garis emasnya Sudah di bawah Tetapi Di time frame Lima menitnya Garis emasnya Masih di atas Jadi saya akan Menunggu Nah disini saya rugi ya Berarti Saya akan menunggu Di time frame Satu menit Garis emasnya Dia naik lagi Sabar aja Berarti Tiga kali saya rugi Abang-abangku Saya Kenapa saya santai banget Karena Selama ini Sudah saya backtest Dan resiko trading saya Inilah yang menyelamatkan saya Maka saya masuk ke Level berikutnya Di 7.680.000 Saya akan klik Dua kali Karena totalnya Di level berikut itu 15.360.000 Terima kasih Ya abang-abangku Sepertinya masih lama ya Untuk naik ke atas Disini saya akan kasih Suara Disini Kalau dia naik Ini candle ke atas Artinya Saya akan ambil ke atas Sembari saya menunggu Saya akan cari aset lain Begitu ya Saya sudah mengalami Tiga kali berturut-turut Kerugian Jadi saya Yang tadinya profit Menjadi minus 1457 US dollar Saya menunggu ya Jadi kalau dia nanti Candlenya ini naik Baru saya akan ambil Posisi naik Kenapa? Karena di time frame Lebih besar Di 5 menit Ini masih di atas Garis emasnya Dan garis birunya Gitu ya Abang-abangku ya Sudah paham nih Pasti penjelasan saya Harusnya sudah paham Karena penjelasan saya itu Simple banget ya Strategi saya itu Simple aja Mengikuti Lalu saya disiplin Terhadap resiko trading saya Ya abang-abangku Loh abang-abangku Lihat di aset Euro CAF Di time frame 5 menitnya Garis emasnya Dan garis birunya Sudah di bawah ya Sudah di bawah nih Abang-abangku bisa lihat Maka di time frame 1 menitnya Kita lihat Nah ini garis birunya Kalau dia sudah di bawah juga Saya akan ambil ke bawah Tapi saya menunggu nih Karena disini Lihat garis birunya Apakah sudah di bawah Kita lihat Belum Oh di tengah-tengah sini ya Sudah cukup Masih masuk nih Saya akan klik 2 kali Ke bawah abang-abangku Dengan durasi waktu 1 menit Ya dia di tengah-tengah nih Harusnya tunggu dia Sampai ke bawah dulu ya Nggak sabaran juga nih Tapi kita lihat aja Saya tetap disiplin Terhadap resiko trading saya Kalau disini saya mengalami kerugian Maka saya masuk ke level berikutnya Jadi 21.120.000 Saya akan klik 2 kali 10.560.000 Tapi kalau disini Saya meledak profit Saya akan klik 4 kali Di 7.680.000 Karena saya kali 2 Kita lihat aja Ya abang-abangku Disini saya akan klik 2 kali Ke bawah lagi Kenapa Saya tetap Tetap ke bawah Kalau abang-abangku lihat Disini garis birunya Sudah di bawah Level 0 Garis horizontal Dan garis kuningnya juga Atau garis emasnya Dan saya Ke bawah Karena saya melihatnya Di time frame lebih besar Yaitu Lihat garis biru Dan garis emasnya Memang belum ke bawah banget ya Tadi sempat ke bawah nih Kayaknya rugi juga lagi nih saya nih Oke disini Kalau saya rugi lagi Maka Dia belum sah banget Terburu-buru saya Tapi mudah-mudahan disini Saya meledak profit ya Kalau disini saya Profit Saya akan Klik 4 kali Di 10.560.000 Tapi Mudah-mudahan Tinggal sisa 18 detik lagi ini Dia turun Kita lihat Ya abang-abangku Mencret lagi bos Waduh Biji onta Mulai anget-anget nih bos Serseleng Maka saya masuk ke Level berikutnya Di 13.920.000 Saya akan klik 2 kali ya 13.920.000 Oke Saya tidak akan ambil posisi lagi Disini Karena di time frame 5 menitnya sendiri Dia sudah di atas lagi nih Garis emasnya ya Oke Saya akan Cari aset lain Coba yang tadi saya mengalami CFJPY Kita lihat Nah ini Untuk suaranya belum ya Belum Candlenya belum sampai ke atas ya Kalau kita lihat Di time frame 5 menit Di USD CAF Ini garis birunya Sudah di bawah nih Ya Kita lihat Di time frame 1 menit Oke Sudah di bawah juga Dia ada koreksi 1 candle Langsung aja Saya klik 2 kali Mudah-mudahan disini Dia benar-benar turun ya Jadi Saya disiplin Terhadap resiko trading saya Dan saya disiplin Terhadap Strategi trading saya Saya follow the trend aja Nah disini ada koreksiannya Disini kalau abang-abangku Lihat ada 1 candle Yang berwarna hijau Lalu ada shadow atas Artinya ada dorongan Terhadap seller Tapi kita lihat Mudah-mudahan Saya profit disini ya Saya open 2 kali Dan sekarang Saya mengalami kerugian 3.818 Aduh Mudah-mudahan Saya masih terselamatkan Abang-abangku ya Karena Resiko trading saya ini Yang menyelamatkan saya Sampai dengan saat ini Ya abang-abangku Ya abang-abangku Gila-gila yang lama Apa yang terjadi Disini 3.21 Dan akhirnya Meledak Meledak Profit Abang-abangku Kita lihat lagi Di time frame 5 menit Dia lihat garis birunya ya Memang belum turun banget Tapi kalau lihat ujungnya Ini sudah di bawah ya Level 0 garis Horizontal ya Oke Kita akan menunggu lagi Akhirnya ada koreksi Saya akan klik 4 kali Yakin banget Dia harusnya turun Abang-abangku ya Tadi saya menunggu koreksinya lagi Supaya saya mendapatkan Harga cantik Saya follow aja The trend Aduh malah naik Kampret Malah naik Cok Aduh Maka saya Kalau disini rugi Pengkali 2 saya Saya akan masuk Ke level berikutnya Di 137.440 Saya akan klik 12.483 Kali Ayo dong saya Aduh Nggak kuat ya Abang-abangku Tapi saya tetap yakin Harusnya turun Karena sudah ada 321 Oke Saya akan ambil turun lagi Ini adalah peluru saya Tinggal 1 kali lagi Kalau disini rugi Tinggal 1 kali lagi Abang-abangku ya Di 53.760 Karena saya sudah masuk Di level 8 37.440 Saya klik 12.483 Kali nih Mudah-mudahan disini Meledak abang-abangku ya Kalau disini Saya meledak profit Saya akan klik 6 kali 12.480 Tetap tenang Tetap tenang Mudah-mudahan Biji onta saya Tidak gemetaran Ya Kita lihat Ya abang-abangku Kita menengah lama Apa yang terjadi disini 5 4 3 2 1 Meledak profit Anjir Dasar celeng Hampir aja Jantungan juga Abang-abangku Maka disini Saya akan klik Nah ini tetap Saya akan ambil Ke bawah 6 kali Sudah 5 Satu lagi Ya Mumpung dia naik Abang-abangku ya Saya tetap Follow the trend Hanya seperti itu Strategi saya Tapi saya disiplin Meskipun jantungan juga Abang-abangku Tapi Saya berusaha disiplin Karena Sudah saya buktikan Sudah saya backtest Risiko trading Yang sudah saya buat Ini yang menyelamatkan Saya sampai dengan Saat ini Mudah-mudahan Saya masih ada Rezekinya Dan profit Bisa recovery Kalau disini Saya meledak profit Saya bisa recovery Kerugian saya Karena saya minusnya 3.450 Jadi saya disiplin aja Masih ada waktu 25 detik Mudah-mudahan disini Meledak ya Ya Abang-abangku Gelap-gelap Apa yang terjadi disini Dan sepertinya 1 juta persen Meledak Gul Gul Yes Gul Oke Kalau abang-abangku Lihat disini Akhirnya saya bisa Untung ya Yang tadi saya rugi Sudah saya recovery Dan akhirnya saya untung 1.250 Kalau saya mau Lanjutkan lagi Ya saya balik lagi Karena saya sudah recovery Dan saya sudah untung Saya balik lagi ke 4.800.000 Begitu abang-abangku ya Pastinya Yang saya jalankan ini Dan saya jelaskan juga Kepada abang-abangku Harapan saya Abang-abangku Paham Abang-abangku punya strategi Sendiri Percayalah pada strateginya Tapi disiplin terhadap Risiko tradingnya Begitu ya Ya abang-abangku Saya tetap ambil Posisi turun Kenapa? Kalau abang-abangku Tahu kan Saya follow the trend Mengikuti trend besarnya Turun Dengan durasi waktu Satu menit Dan kedua Ini persentasenya 97% ya Gede juga ya Jadi saya follow Aja terus ke bawah Sampai terjadi Perubahan trend Tapi saya pakai Risiko trading saya Kita lihat di 5 menit Nah kalau abang-abangku Lihat disini Garis birunya Sudah perpotongin Garis emasnya Dan garis birunya Sudah di bawah Level 0 garis horizontal Di MACD saya Lihat nih Artinya Saya akan terus Follow ke bawah Begitu Ya abang-abangku Disini saya rugi Saya akan tetap Ambil ke bawah Saya tidak menunggu Pergantian candlestick Karena disini Kalau abang-abangku Lihat ada terkoreksi Satu candle hijau Artinya Ada kenaikan Tapi saya mendapatkan Harga yang lebih cantik Atau lebih bagus Untuk saya open turun Begitu Ya abang-abangku Disini saya rugi Saya ambil lagi Ke bawah Karena Kalau abang-abangku Lihat Si candle nya ini naik Dia sudah menyentuh Area yang Garis berwarna biru Di moving average nya Langsung aja Saya ambil turun Kenapa saya tetap Ambil turun Tadi saya sudah jelaskan Karena saya follow the trend Sampai dia terjadi perubahan Perubahannya dalam arti apa Kalau si moving average nya Ini sudah perpotongan Atau dia sudah menyilang Saya tidak akan ambil Open turun lagi Dan MACD nya Garis kuningnya sudah di atas Gitu ya Kalau masih ada jarak ini Saya masih ambil turun Gitu Ya abang-abangku Kita ingin lama Apa yang terjadi disini 3, 2, 1 Dan meledak lah kau Meledak Profit Gul-gul-gul Berarti Disini saya balik lagi ya Yang tadi 8.640.000 Saya akan klik 2 kali Saya kali 2 8, 6, 40 8.640.000 Kita tunggu lah ya Tunggu Kalau dia naik lagi Gitu ya Atau saya akan ambil turun Tapi kita tunggu Sebentar pas pergantian Seperti dia naik lagi Supaya saya mendapatkan harga lebih Waduh turun dulu Nah itu dia Kalau saya Menunggu Pergantian candle Harganya udah keburu turun Gitu ya Kalau tadi saya ambil disini Saya kan bisa mendapatkan harga yang lebih cantik Begitu abang-abangku Iya abang-abangku Yang lama Apa yang terjadi disini Apakah pengkali 2 saya ini Meledak Turun dulu dong sayang Nggak kuat Turun Eh Balik modal abang-abangku Tadi Kalau saya tidak menunggu Pergantian candle Harusnya sudah profit disini Kan tadi harga lagi berjalan ya Oke berarti disini saya akan ambil Lagi sama ya Dua kali ini Pengkali 2 saya Naik dulu sayang Naik dulu Ya udah nggak pake lama Aku malah dapet yang bawah lagi Saya menunggu disini Malah dapet yang bawah Ya sudah mudah-mudahan Bener-bener terjun bebas Begitu ya Oke kita lihat aja Iya abang-abangku Kita pake yang lama Apa yang terjadi disini Masih ada 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Dan meledak Dan meledak Profit abang-abangku Sebelumnya ini kan balik modal ya Balik modal Lalu saya ambil posisi lagi Oke Disini saya sudah untung 2.132 USD Kalau disini saya sudah Meledak pengkali 2 Disini Ya kan Di level 3 8.640.000 Saya klik 2 kali ya Tadi ini Saya meledak profit Saya bisa balik lagi Ke 4.800.000 Karena saya sudah untung Begitu Ya abang-abangku Saya ambil Turun lagi Kenapa ya Pastinya sudah tahu ya Karena saya follow the trend Kalau abang-abangku Lihat garis Masnya dan garis biru Sudah persilangan juga Disini Artinya Kalau saya membaca Ada trend kuat Untuk turun ke bawah Gitu ya Ini time frame 1 menit Time frame 1 menit Adalah sebagai eksekusinya Tapi kita lihat Di time frame 5 menit Untuk kita menentukan Kita naik Atau open Turun Begitu abang-abangku ya Ya abang-abangku Pengen lamat Apakah disini Saya akan meledak Juga profit Dan meledak Dan meledak Profit dong Sayang Wah loncat dia Ada gap Apakah saya disini untung Kita lihat Kita lihat Wah ya Dan Apertinya Untung Jangan sampai Saya gak untung Minus 2 poin Selisihnya Tipis banget Ada gap ya Dia langsung loncat Ke atas Gitu ya Jadi gak disini Pas pembukaan Tapi dia langsung naik Tapi karena tadi Ada selisih 2 poin Jadinya saya untung Dan sekarang Saya sudah untung 2434 US dollar Saya disiplin Terhadap Strategi trading saya Dan saya disiplin Terhadap Risiko trading saya Saya share Kepada abang-abangku Semuanya Saya berikan Secara gratis Mau download Risiko trading saya Mau download Jurnal trading Sudah saya sertakan Juga di deskripsi Youtube saya Karena saya percaya Dimana saya share Kepada abang-abangku Semuanya Tidak akan mengurangi Rezeki saya Malah bertambah Berkah Buat saya Gitu abang-abangku Ya Mudah-mudahan Apa yang saya share ini Bisa bermanfaat Oke Disini Saya sudah untung 2434 Inilah jurnal trading saya Berarti saya tulisnya Di tanggal 29 24 34 Profit Menggunakan Strategi trading Pataya 35 menit Beserta dengan Bacotnya Dan total Profit saya Sampai dengan tanggal 29 Dari bulan Maret ini Sudah 58.132 Yang sudah Saya tarik Itu Dalam bentuk Dollar USDT itu 40.000 Dalam bentuk Rupiah 127.500 Ini abang-abangku Kalau abang-abangku percaya Ini saya Compounding terus Saya snowball effect terus Begitu ya Bulan September Oktober Oktober November November Desember Di bulan Desember Eh November Nah Di bulan November ini Ya Saya buat challenge Saya buat tantangan Tantangan ya Dari modal 3 juta Kalau abang-abangku Lihat Sudah ada track recordnya Cek di playlist youtube saya Ini saya compounding terus Dari modal 3 juta Bisa menghasilkan Berapa itu 6.138.700 Artinya Sudah 100% Dan sudah saya tarik juga 3.193 USD Jadi Tidak Dalam waktu Satu minggu Abang-abangku Tidak dalam waktu Satu hari Tapi berbulan-bulan Gitu ya Dan juga Kita harus disiplin Terhadap resiko trading kita Dan strategi trading kita Lalu di bulan Desember Saya compounding lagi Saya hanya tarik Beberapa saja Kalau abang-abangku Lihat disini Saya tarik 6.700.000 Lalu di bulan Januari Februari Maret Jadi ini Maret Dan Itulah Kalau saya bisa Harusnya Abang-abangku bisa Yang susah itu Kita tidak disiplin Abang-abangku Kita sama-sama makan nasi Beda ceritanya Kalau saya makan batu Abang-abangku ya Dan jangan lupa Selalu bertawakal Dan selalu berdoa Abang-abangku Itu yang paling penting Banget menurut saya Karena Berdoa Yakin Dan percaya Mudah-mudahan Apasnya itu disingkirkan Yang ada keberuntungan Begitu ya Abang-abangku ya Oke Terakhir saya Melakukan penarikan Di tanggal 16 Belum saya tarik lagi Sudah berapa hari Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Tiga Belas Tiga Belas Hari Belum saya tarik Disini saya mau Tarik Abang-abangku ya Pakai USDT Disini saya akan Rubah dulu Dalam bentuk Dollar Teter Oke Ada 47 1198 Wih Sekarang Bakin banyak Aja ya Ada BCA VA Mandiri VA CMB Ada BCA Debit Udah banyak BRI juga Udah ada Abang-abangku USD Teter Udah banyak Sekarang Untuk menu Deposit Abang-abangku Disini penarikan Nah disini saya mau Tarik Rp20.000 Rp20.000 USD Menggunakan Ustater Karena Ada dua kan Menu deposit saya Sebelumnya Saya pakai Ustater Atau saya pakai Debit instant Ya bang Begitu ya Oke disini Jaringannya Pakai TRC20 Kalau saya Saya ambil Dompet walletnya dulu Saya pastikan Saya konfirmasi Ini dia Abang-abangku Saya melakukan penarikan Rp20.000 USDT Mudah-mudahan Apa yang sudah saya share ini Bisa bermanfaat Kalau pakai USDT Lebih cepat Abang-abangku ya Jadi kalau Mau penarikan Pakai USDT Abang-abangku Harus punya Akun di Indodax Binance Atau Trif Atau Toko Crypto Gitu abang-abangku ya Dimana saya tarik pakai USDT karena Buat tabungan Kalau buat Hari-hari Saya pakai Debit instant Seperti ini Gitu abang-abangku Nah ini dia Abang-abangku Saya tarik Rp20.000 USD Dan Penarikan Sedang diproses oleh Operator keuang Mohon ditunggu dana Akan diterima dalam waktu 48 jam Jadi 48 jam itu 2 hari Abang-abangku Ya kadang cepat Kadang lambat ya Tapi kalau pakai USDT Biasanya cepat Lebih cepat gitu Abang-abangku Oke Di sini saya tulis Penarikan saya Di tanggal 29 20.000 20.000 USDT Total penarikan saya 60.000 Oke Tadi ada 31 Perdagangan Ya Sebelumnya ada 31 Perdagangan Dan Baik untung maupun rugi Tetap saya upload Saya share Ada track recordnya Dan Mudah-mudahan Apa-apa yang saya share Kepada abang-abangku Itu bisa Bermanfaat Jadi Terima kasih Yang sudah Nonton di channel saya Mudah-mudahan Video ini bisa Memberikan Manfaat ya Abang-abangku ya Tapi perlu diingat Trading apapun Selalu ada Resikonya Jadi Saran saya Abang-abangku Harus paham Terhadap Resikonya Dulu nih Ya Dan siap Akan Resikonya Sampai ketemu lagi Trading saya Selanjutnya Bye-bye